Seorang ibu rumah tangga TAM, 25 tahun asal Kota Madiun, diamankan Satuan Reskoba Polres Magetan. Ia diamankan bersama 5 tersangka lainnya di lokasi yang berbeda. 2 tersangka diamankan di Panean dan 4 tersangka lainnya ditangkap di Sukomoro Magetan. Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan mengatakan, dari 6 tersangka, sebagian pemakai dan lainnya pengedar. Untuk tersangka, TAM diamankan saat hendak mengedarkan sabu-sabu bersama 3 orang rekannya dalam 1 mobil. Dari 6 tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 plastik klip berisi butiran kristal yang diduga sabu-sabu, dengan total seberat 1,34 gram, pipet kaca, korek api, handphone dan 1 unit mobil Daihatsu Aila. Saudara SP dipenjual kepada saudara SP. Jadi pasalnya pun kita bedakan antara yang pengedar maupun yang pemakai, pengguna. Kalau yang 4 orang terakhir, yang kedua? Ada hubungannya nggak ada? Tidak ada hubungannya. Saya lupa tadi, yang kedua ini lokasinya di Jalan Sukomoro pada tanggal 23 Agustus. Ya, seminggu lalu beberapa hari, berarti hari Selasa. Ya, seminggu lalu. Kalau yang ada perempanya ini pengedarnya ke wilayah mana? Rencana. Masih-masih ada proses. Artinya 4 orang yang kedua ini pengedar semua? Satu, ya. Satu. Bisa mereka seperti itu. Pakai, abis itu dijual, ada untung juga. Kenam tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. M. Ramzi, JTV, Magetan